Audio Jump Sempat pede pada laga pramusim, Manchester United nyatanya kembali ke setelan pabrik. Usai dalam dua pertandingan awal Premier League, mereka tak pernah sekalipun meraih kemenangan. Bahkan pada laga kedua, setan merah harus kalah dengan skor telak 4-0. Tentu sebuah kondisi yang akhirnya membuat beberapa tokoh sepak bola bereaksi. Seperti contohnya yang dilakukan oleh beberapa legenda dari Manchester United hingga pandit-pandit sepak bola. Lantas reaksi seperti apa yang diberikan oleh mereka? Dan untuk itu inilah reaksi dari tokoh sepak bola saat Manchester United dibantai Brentford dengan skor 4-0. Pada pramusim lalu, Manchester United menjadi salah satu tim yang menunjukkan permainan terbaik. Bahkan mereka sempat mengalahkan tim kuat, seperti Liverpool saat keduanya berjumpa dalam sebuah laga uji coba di Bangkok, Thailand. Hal yang akhirnya membuat para fans dari Manchester United yakin, jika pada musim ini tim kesayangannya tersebut bakal meraih tsunami trofi. Tentu sebuah keoptimisan yang layak mendapatkan apresiasi. Namun sayang, ekspektasi dari fans Manchester United nyatanya buyar begitu saja saat setan merah kembali melawak dalam dua laga awal Premier League. Sehingga istilah tsunami trofi berganti menjadi tsunami air mata untuk fans Manchester United. Wajar jika itu terjadi. Karena yang terbaru, Manchester United baru saja dibantai oleh Brentford dengan skor 4-0. Sebuah hasil yang pastinya sangat mengejutkan, karena bisa-bisanya tim seperti United kalah dengan margin skor yang sangat telah. Sebuah kondisi yang akhirnya membuat beberapa tokoh sepak bola berkomentar. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa legenda dari Manchester United yang kebetulan saat ini berprofesi sebagai pandit sepak bola. Komentar pertama datang dari Gary Neville. Menurut pria asal Inggris tersebut, dirinya seperti melihat Manchester United U9 yang bermain dalam pertandingan Mount Brentford tadi malam. Saya mencoba memikirkan satu hal yang telah dilakukan Manchester United dengan baik di babak pertama. Dan saya tidak bisa memikirkannya. Itu seperti pemain U9 yang bermain. Sangat-sangatlah buruk. Saya telah menonton United selama 42 tahun. Dan saya tidak bisa memikirkan momen di mana saya merasa itu seburuk di babak pertama. Kata Neville pada Sky Sport. Selain Neville, reaksi serupa juga datang dari Rio Ferdinand. Ya, sosok berusia 43 tahun tersebut mengaku kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh Manchester United, Sutton Lawn, Brentford. Dan itu ditunjukkan oleh Ferdinand dalam cuitan di akun Twitter pribadinya. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Neville dan Ferdinand, Jamie Redknapp yang juga merupakan mantan pemain sepak bola lebih menyoroti dengan apa yang dilakukan oleh Eric Ten Hag. Karena menurut Redknapp, Ten Hag telah membuat banyak kesalahan. Saya pikir manajer membuat kesalahan. Erickson bukan belandang bertahan dan dia memainkan peran itu hari ini. Martinez tidak cukup kuat sebagai back tengah. Dia diganggu. Itu hanya meringkas Manchester United dan itu adalah dua keputusan yang dibuat manajer. Mereka tidak menunjukkan nyali yang cukup, karakter yang cukup. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh para penggemar di rumah dan para penggemar yang telah membayar semua uang itu untuk datang kesini hari ini. Kata Redknapp pada Sky Sport. Selain dari toko sepak bola, reaksi lainnya juga banyak yang datang dari sosial media. Seperti yang terlihat dalam beberapa cuplikan momen berikut ini. Di sisi lain, kekalan telak yang dialami oleh Manchester United atas Brentford itu ternyata juga menciptakan rekor baru bagi Erick Ten Hag. Dimana manajer asal Belanda tersebut menjadi manajer pertama yang kalah dalam dua laga beruntun dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Dan kekalan itu tampaknya bakal berlanjut. Karena pekan depan, Manchester United bakal menghadapi Liverpool. Sebuah tim yang secara kualitas lebih baik dari Brentford. Jadi itulah reaksi dunia saat melihat Manchester United dibantai oleh Brentford dengan skor yang sangat telak 4-0.